Tumpukan Sampah Musim marau di Jakarta membuat air di kawasan banjir Kenal Timur semakin surut. Akibatnya sampah yang dibawa oleh sungai ke BKT ini pun terhambat, hingga menjadi tumpukan sampah seperti yang ada di belakang saya. Banyaknya sampah organik dan non-organik yang tergenang mengakibatkan warna air berubah menjadi kehitaman dan menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Ya merasa terganggu ya, kayak merusak pemandangan gitu, terus bau, jadi kalinya kan kotor, tadi itu bersih, tapi karena ada sampah di situ jadi kotor kan, jadi hitam juga kalinya. Ya pasti merasa terganggu lah, pertama dari segi bau dan juga kebersihan. Akibat dari sampah itu kan banyak pengirian terjadilah, demam berdarah gitu kan. Pembangunan proyek banjir Kenal Timur yang menghabiskan dana triliunan rupiah ini untuk menampung aliran Kali Ciliwung, Buaran, hingga Cakung. Namun, di saat musim kemarau seperti sekarang ini, fungsi BKT yang berubah menjadi kubangan sampah justru tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah kota. Instasi Dinas Bersihan dan Dinas Pekerjaan Umum terkesan saling lempar tanggung jawab. Dari kantor pemerintahan kota, tim redaksi yang mencoba menemui asisten gubernur bidang ekonomi juga tidak mendapat konfirmasi yang jelas soal penanggung jawab kasus ini. Reynald Daniel, Alvin Herdiana, Jakarta.